kali ini kita ke mesin kopi yang baru ya dari rumah kopi nah sekarang ini kita akan tunjukkan cara pemakaiannya dan cara settingnya atau kalibrasinya yang pertama ada stop kontaknya ya oke bagian-bagiannya dulu oke stop kontak ya ini sekitar 850 watt 15 bar terus bagiannya belakang ini adalah untuk mengisi air ya termasuk semi-pro atau vibration terus yang depan itu nyalakannya powernya powernya disitu oke nyala kalau sudah nyala nunggu nggak perlu nunggu lampu ya oke oke tombol hijau oke terus lalu bisa kita pakai di sini ada tombol yang pertama untuk tombol espresso espresso sebelah kiri kiri saya ya untuk yang sebelah kanan untuk protein protein Hai susu-susunya disitu ya oke oke nanti kita praktekan terus itu ada dip tray-nya ya bawah itu nanti kalau penuh bisa dibuang airnya simple oke kita sekarang langsung praktek buat kopinya kita pakai grinder kita masukkan kopinya ya dari atas dibuka dulu dari atas Oke kita masukkan kopinya dari atas Oke terus stop kontaknya belakang Oke terus kita flash dulu harusnya ya nomor 8 lihat video sebelumnya aja sekarang setting nomor satu ya atau paling halus kita pakai wadah tempat Hai nanti kita timbang gramasi nya ini paling halus ya kalau mesin kopi oke gramasi nya timbang dulu dia mampu berapa ini porta filternya seperti ini ya Oke dia cuma satu aja Hai mas double ground Hai kita timbang dia mampu sampai berapa gram hai 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 terus kitab bersihkan dulu Hai 10 gram Hai kemampuannya 10 gram Oke setelah itu kita Hai perhatikan kita tamping dengan sendok hai 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 setelah itu kita masukkan dari kiri ke kanan ya dari telinganya kita tinggal geser aja sampai ke tengah Hai ke setelah dulu ya Oke jadi urutannya seperti ini ini dari tengah Hai terus setelah itu kita Hai usahakan airnya ini jangan sampai habis airnya harus selalu penuh kalau habis langsung diisi ulang Hai dan kita akan melakukan Hai ekstraksi Hai single espresso Hai 30 mili Hai dengan timing biasanya 10-20 detik Hai lalu hasilnya Hai eh nunggu dulu Hai hari ini hanya bisa untuk satu kali single espresso ya ini kremanya hai 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 setelah itu kita lepas dari kanan ke kiri terus kita buang ampasnya di tempat sampah kita flash ya coba flash lagi nah itu adalah flashing dibilas kalau bisa ada kuas kita bersihkan dalamnya supaya tidak mampet hai 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 dan mesin kopi ini harus selalu bersih tidak boleh kotor karena nanti kalau kotor dia bisa rusak ya apalagi semi-pro ini Hai dia kapasitasnya itu satu hari 40 cup jadi kalau ada orderan 40 cup lebih ya diseratkan dulu Hai ke setelah itu kita akan nyoba frotting ya Hai tanya bak frotting Hai untuk buat Hai hot tabucino ataupun minuman hotline nya Hai seperti hot coklat hot milk hot teh hai 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 dan kita mempersiapkan susu cair Hai bisa UHT atau pasteurisasi susu harus dingin Hai sekitar 150 mili ya di resep bisa Hai dan melijaknya harus dingin juga Hai terus kita akan Hai frotting Hai dengan suhu 50-60 ke tombolnya ke kanan Hai nanti sampai indikatornya nyala hijau ya jadi hijau tadi kalau kita putar ke kanan itu mati terus nanti nunggu sampai hijau lagi kurang lebih ya satu menitan lah hai 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 dan memang harus setiap hari harus dibersihkan Hai mesin ini standar untuk jualan juga hai 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 kaya hijau Hai karena dia bergantian tidak bisa bersamaan Hai jadi kalau ada orderan hot cappuccino Hai itu kita flash dulu ya kita flash dulu putaranya maju ya flash sampai mentok buang untuk membuang air karena sistemnya boilernya kecil jadi water tank itu masuk ke boiler sekitar boilernya paling 250 ml oke terus masuknya itu paling enggak 1 cm atau 2 cm dari permukaan susu dan kita putar sampai mentok ya full sampai dia susunya sampai dia nge foam urutannya sebenarnya milk cream foam jadi milk itu susu panas cream susu kental foam busa sampai dia kalau ada termometer silahkan biar standar kalau enggak ada ya kita pakai tangan usahakan susunya tidak terlalu panas tidak terlalu dingin tapi ya usahakan dia panas ya kita frothing sekurang lebih sekitar enggak sampai 1 menit biasanya oke kalau sudah kita tutup dan kita ambil ya kalau menyentuh besinya itu nanti takutnya panas itu panas ya jadi karetnya yang kita sentuh dan kita selalu bersihkan setiap kali frothing untuk nozzle-nya atau steamer-nya ya dan kita flash oke kita flash kita keluarkan barangkali ada sisa susu dan kita siapkan cangkir karena susunya nah seperti ini ya mikrofoam jadi tidak bubble oke kita putar-putar dulu kita dok-dok-dok supaya dia menjadi tiga susunan krim milk foam jadi yang nanti dituang dulu itu dok ya jadi tuang dulu itu adalah milknya yang paling berat itu air susunya sampai paling tidak setengah ya tergantung gambarnya kalau kita gambarnya ada tulip hot apa roseta dan kita cara penuangannya oke seperti ini ya langsung dan memang tidak bisa gerakan lambat nanti bisa diputar aja videonya kalau gerakan lambat dan ini hasilnya ya dengan pakai mesin merek seperti ini ya mesinnya oke dari rumah kopi franchise paket usaha dengan tekanan 15 per oke baik terima kasih selamat ketemu di video berikutnya oke ya jadi seperti ini mesin kopinya terus kita tekan ke tengah ya normal dan mesin kopi kayak gini harus perawatannya harus ekstra karena memang kalau garansi dari pabrik itu biasanya kalau tidak ada kerusakan kalau misalkan rusak ya misalkan kita bisa servisan ke tukang listrik ya kalau misalkan kita kembalikan ke pabrik misalkan rusaknya fatal ya ya harganya sama servisnya mahal servisnya jadi lebih baik beli lagi karena ini harganya 1 jutaan lebih seperti itu baik terima kasih sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih